Agenda sidang tadi yaitu hasil sidang kemarin masalah mediasi karena kedua belah pihak Mas Ali, Bapak Jener tetap ingin melanjutkan sidang dari pihak kita, Bapak Jener, sehingga sidang dilanjutkan untuk agenda jawaban dari pihak tergugat dari Mas Ali. Alhamdulillah tadi udah ada jawaban dari Mas Ali, jawaban dari kita dikatakan untuk selanjutnya minggu depan tanggal 28 yaitu jawaban replik dari pihak tergugat dari Mbak Jener. Jadi Bapak Jener sendiri kenapa nggak hadir dalam sidang kali ini? Oh kebetulan Mbak Jener lagi ada kesibukan sehingga Mbak Jener tidak bisa hadir, sehingga diwakilkan oleh kuasa utamnya kita. Bapak Jener sempet itu dipesan nggak sih ke Bapak apa gitu untuk sidang kali ini? Tidak ada, Mbak Jener cuma hanya pesan supaya kita tetap dilanjutkan selanjutnya. Karena agenda kemarin itu mediasi itu tidak berhasil. Mungkin apa sih Pak yang membuat Mbak Jener tetap kekeh melanjutkan sidang? Saya pikir kemarin Mbak Jener sudah mau. Pada waktu sidang sebelumnya, masalahnya apa, saya pikir nggak harus dijelaskan lagi. Kan sudah diterangkan sama Mbak Jener. Pada waktu sidang sebelumnya itu kan Mbak Jener sudah merangkat. Ya kan maksudnya sudah mediasi berarti belum menemukan titik temu antara kedua belakang itu seperti apa? Ya kalau untuk dijelasnya, mestinya tanya ke Mbak Jener. Kalau kita kan karena kuasa hukum itu karena ini sidang tidak ada titik temu, tidak ada berhasil, sehingga tidak melanjutkan. Sehingga ada hak jawab-menjawab. Tadi dari pihak Mas Alir, kuasa hukumnya membeli hak jawab dari ungetan kita. Waktu minggu depan kita sebagai kuasa hukum Mbak Jener akan menjawab, replik namanya, itu jawaban dari atas kuasa hukumnya. Ada pertemuan sendirinya sih Pak di luar sidang di Jenita dengan Alif? Oh kurang tahu saya, kurang tahu kalau itu. Berarti kemarin itu pertemuan pertama setelah ada rencana untuk bercerai gitu? Oh itu langsung aja ditanya Mbak Jener. Kalau untuk hal-hal yang pribadi, saya pikir bukan kewenangan kami sebagai kuasa hukum untuk berhasil itu. Tapi kan mediasi sendiri bisa dilakukan nggak hanya di sidang itu sendiri Pak, di luar juga. Masalah mediasi itu bukan hanya bisa di persidangan, di luar konteks persidang, di luar itu juga bisa. Ada pun Mbak Jener sama Mas Alif itu bertemu, saya nggak tahu mereka temunya di mana-mana atau bertemu apa tidak, saya kira nggak tahu. Karena bukan kapasitas kami itu. Mbak Jener sendiri cerita apa gitu pas jelang semuanya.